Pada zaman dahulu, di negeri yang jauh, hiduplah seorang gadis yang sangat cantik. Ibu Cinderella sudah lama meninggal. Itulah kenapa dia diasuh oleh ayahnya. Suatu hari, saat ayah Cinderella menikah lagi, hidupnya berubah drastis. Istri baru ayahnya dan dua saudari tirinya pindah ke rumah Cinderella. Sejak pertama kali bertemu, ibu tirinya tidak tahan melihat Cinderella. Ibu tiri dan kedua putrinya sangat cemburu akan kecantikan dan kebaikan hati Cinderella. Saudari tiri Cinderella tidak secantik dirinya. Selain itu, mereka kasar dan manja. Suatu hari, karena alasan pekerjaan, ayah Cinderella harus pergi jauh. Dan itulah pertama kalinya saat ibu tiri dan saudari tiri Cinderella mengubah hidupnya jadi neraka. Saat Cinderella ada di taman berbicara dengan burung kesayangannya, ibu tiri mendekatinya. Mulai hari ini, kau akan tinggal di loteng. Kau akan mengerjakan semua pekerjaan rumah. Dan aku tak mau melihatmu berkeliaran dengan pakaian ini. Cinderella tidak tahu harus bilang apa. Dengan tak berdaya, dia melakukan apa diperintahkan. Dia mengemasi barangnya dan pindah ke loteng. Sejak hari itu, Cinderella mulai melakukan semua pekerjaan rumah sendiri. Dia sering sangat kelelahan. Tetapi ibu tiri dan saudari tirinya tidak kasihan kepadanya. Pel lagi lantainya, kau tak lihat lantainya masih berdebu. Kau belum mencuci pakaian, aku tak punya pakaian untuk dikenakan. Cinderella tidak punya teman selain tikus dan burung yang selalu datang ke jendelanya. Karena dingin, pada malam hari, Cinderella diam-diam turun ke dekat perapian dan menghangatkan diri di dekat api yang hampir padam dan tertidur. Hari-hari berlalu. Suatu hari, ada pengumuman di kota dari pihak kerajaan. Pangeran kita mengadakan pesta dansa di stana. Semua gadis yang siap menikah diundang ke pesta dansa ini. Begitu saudari tiri mendengar undangan ini, mereka lari ke rumah dan memberitahu ibu mereka. Kalian akan jadi gadis paling cantik di pesta dansa. Pangeran pasti memilih salah seorang dari kalian. Dengan begitu, kita semua akan tinggal di istana. Bener kan, Bu? Kita harus membeli gaun dan sepatu untuk kalian. Ayo, kita akan berbelanja. Ibu tiri dan saudari tiri meninggalkan rumah. Mendengar pembicaraan mereka, Cinderella berdiri menyaksikan di sana dengan sedih. Persiapan pesta dansa berlangsung berhari-hari. Kedua saudari tiri menjahit gaun baru. Setiap hari mereka akan bercermin dan berkata pada diri sendiri, kita akan jadi gadis tercantik di pesta dansa. Akhirnya, hari besar itu pun tiba. Saudari tiri bangun sangat pagi dan mereka pun memanggil Cinderella. Cinderella, Cinderella, cepatlah kemari. Kau dari mana saja, cepatlah dan siapkan air mandi kami. Sepanjang hari itu, Cinderella membantu saudari tirinya bersiap-siap. Hei, sisir dengan perlahan. Kau akan mencabut rambutku. Menjelang malam, mereka selesai bersiap untuk pesta dansa. Kalian terlihat cantik, nak. Cantik sekali. Cinderella memberanikan diri dan bertanya kepada ibu tiri. Apa aku bisa ikut ke pesta dansa juga, kumohon? Siapa kau? Ya, katanya semua gadis muda boleh datang. Ini gaun pesta dansamu. Pangeran mencari istri, bukan pembantu, sayang. Ayo, anak-anak. Jangan sampai kita terlambat ke pesta dansa. Dan pastikan kau menyelesaikan semua tugas sebelum tidur. Ibu tiri dan saudari tiri Cinderella pergi ke istana. Dan Cinderella menangis di rumah sendirian. Kenapa aku tak bisa pergi ke istana juga? Jika orangtuaku di sini, hal ini pasti tak akan terjadi. Tepat saat itu, muncul cahaya yang menyilaukan. Awalnya, Cinderella tidak mengerti apa itu. Dia melihat ke cahaya itu. Lalu tiba-tiba muncul peri cantik di tengah-tengah cahaya. Cinderella ku yang cantik, jangan menangis. Kau juga akan pergi ke pesta dansa di istana. Cinderella tak percaya pada apa yang dia lihat. Dia bertanya sambil terkejut. Apa aku bisa pergi? Lihat diriku. Jangan khawatir. Aku di sini membantumu. Sekarang bawakan sebuah labu dan tujuh tikus. Cinderella tak mengerti kenapa peri menginginkannya. Tetapi dia melakukan sesuai perintah peri. Pertama-tama dia pergi ke dapur dan mengambil sebuah labu. Lalu pergi ke loteng, mengambil teman-teman tikusnya dan turun kembali. Dengan tongkat ajaibnya, peri mengubah labu menjadi kereta kuda yang indah. Lalu mengubah tikus. Seekor tikus diubah menjadi kusir. Dan enam tikus diubah menjadi kuda putih yang indah. Dengan kagum, Cinderella melihat kereta kuda yang telah diubah peri untuknya. Saat tongkat ajaib peri menyentuh Cinderella, gaun lamanya berubah menjadi gaun pesta dansa. Dan sandalnya berubah menjadi sepatu kaca. Aku terlihat seperti putri. Sekarang saatnya pergi ke pesta dansa. Jangan lupa, kau harus pulang saat jam 12 tepat. Karena saat itu, semuanya akan kembali ke asalnya. Cinderella mendengarkan perintah peri dengan seksama. Lalu dia naik ke kereta dan mulai pergi ke istana. Kereta indahnya berhenti di depan istana. Saat Cinderella memasuki pintu besar ke ruang dansa, semua mata melihat kepadanya. Dia terlihat sangat cantik dan elegan. Bahkan ibu tiri dan saudari tirinya tak bisa berhenti memandangi putri cantik ini. Mereka tentu saja tidak mengenalinya. Tiba-tiba, pangeran muncul di tangga. Cinderella sangat menonjol di antara semua gadis di pesta dansa. Pangeran jatuh cinta pada pandangan pertama pada gadis cantik ini. Dengan dilihat oleh semua orang, pangeran berjalan menuruni tangga dan mendekati Cinderella. Saudari tiri sangat senang karena pangeran datang ke arah mereka. Au, dia mendatangiku. Bukan, dia mendatangiku. Tapi pangeran melewati mereka dan berhenti di depan Cinderella. Gadis muda yang cantik, maukah kau berdansa denganku? Cinderella mengangguk sopan. Pangeran dan Cinderella berdansa dengan dilihat oleh semua undangan. Cinderella sangat terpesona dengan musik dan dansanya. Dia merasa hanya ada dirinya dan pangeran di ruang dansa itu. Mereka berdansa non-stop sepanjang malam. Tentu saja, Cinderella tidak merasakan waktu yang berlalu. Pada suatu titik, matanya melihat jam besar. Hampir tengah malam. Tepat saat itu, Cinderella ingat peringatan dari peri. Kau harus pulang saat jam 12 tepat, karena semuanya akan kembali ke asalnya. Dengan panik, Cinderella mulai berlari dan meninggalkan pangeran. Saat berlari menuruni tangga istana, salah satu sepatunya terlepas. Tetapi dia tak punya waktu untuk kembali dan mengambilnya. Saat berlari menjauh, jam menunjukkan tengah malam dan segalanya berubah kembali seperti semula. Saat pangeran keluar mengejar Cinderella, dia melihat sepatu di tangga. Temukan pemilik sepatu ini. Meski kau harus meminta semua gadis di kerajaan untuk mencobanya. Temukan dia. Cinderella pulang dengan terengah-engah dan langsung menuju loteng. Dia mulai memikirkan malam yang dia habiskan bersama pangeran. Dia tahu kesempatannya takkan ada, tetapi dia tetap jatuh cinta kepada pangeran. Hampir mustahil bagi pangeran untuk menemukannya. Dan meski ditemukan, pangeran takkan mengenalinya. Pengawal pangeran mengetuk setiap pintu rumah di kerajaan. Dan mencari gadis pemilik sepatu ini. Tetapi sepatu itu tidak pas di kaki para gadis ini. Akhirnya pengawal pangeran tiba di rumah Cinderella. Cinderella sangat senang melihat kereta raja di depan rumahnya. Saat dia akan keluar kamar, ibu tirinya muncul di pintu. Kau mau ke mana? Kau juga ingin mencoba sepatu itu. Sambil tertawa jahat, ibu tiri mengunci pintu loteng. Tidak, jangan pergi. Kumohon buka pintunya. Menyedihkan sekali. Apa yang akan pangeran sukai darimu? Pengawal membiarkan saudari tiri kurus mencoba sepatu. Tetapi kekecilan. Lihat betapa pasnya sepatu ini. Lalu saudari tiri gemuk mencobanya. Tetapi kaki gemuknya bahkan tak bisa masuk ke sepatu itu. Mungkin jika kita mencobanya di kakiku yang lain. Apapun yang mereka lakukan, tidak ada yang berhasil. Upaya terakhir Cinderella adalah kabur lewat jendela. Tetapi terlalu tinggi. Jadi dia mulai menangis. Melihat Cinderella menangis, teman-teman tikusnya datang. Ibu tiri mengurungku. Dia pasti punya kuncinya. Seekor tikus keluar dari bawah pintu dan berlari ke bawah. Ibu tiri ada di pintu bersama pengawal pangeran. Ehm, kenapa tak datang lagi besok? Hari ini mereka sedikit lelah. Kaki mereka pasti membengkak. Tikus melompat ke rok ibu tiri dan mengambil kunci dari sakunya. Lalu berlari ke loteng. Tikus itu menyelipkan kunci di bawah pintu. Cinderella sangat senang saat melihat kunci itu. Setelah membuka pintu, dia berlari secepat mungkin. Aih, bagaimana kau bisa keluar? Berhenti, tolong jangan pergi. Aku juga ingin mencoba sepatu itu. Ibu tiri dan kedua putrinya tertawa histeris. Tolong diam. Perintah pangeran adalah agar semua gadis di kerajaan ini mencoba sepatunya. Saat Cinderella mencoba sepatu itu, semua orang kaget. Karena sepatu pas sekali. Gadis muda, apakah kau pemilik sepatu ini? Cinderella mengangguk mengiakan. Silahkan ikut kami ke istana. Cinderella pergi ke istana bersama pengawal pangeran. Dan mereka membawanya kepada pangeran. Saat pangeran menatap mata Cinderella, dia tahu gadis itulah yang berdansa bersamanya malam itu. Pangeran memegang tangan Cinderella. Akhirnya aku menemukanmu. Maukah menikah denganku? Dengan mata haru karena bahagia, Cinderella menerima lamaran pangeran. Mereka menikah dan hidup bahagia selamanya. Jangan lupa untuk menikah ternyik urusan. Jangan lupa untuk menikah dan hidup bahagia selamanya. Terima kasih telah menonton!